Gak pernah-pernah gitu selama ini kalau pamitan gitu kan Sampai ngeliat orang yang nangis kayak gitu kan Nah makanya sedih gitu rasanya Cuman yaudahlah gak apa-apa gitu kan Saya coba untuk menahan supaya saya gak nangis pada saat itu Saya coba hibur diri saya gitu kan Gimana nih Bidah katanya kan Masa Bang Lutfi kesana tapi kayak mengantarkan nyawa Bukannya menolongkan nyawa orang kayak gitu kan Nah masa saya yang baru nikah tiba-tiba langsung udah gitu kan Gak ada punya suami lagi gitu kan Makanya saya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya di Danesia Istri dari Muhammad Lutfi Yang kemarin sudah berangkat ke Palu Jadi tahu Bang Lutfi itu berangkat ke Palu Dari Cetan sama Bang EN Jadi sebelum pergi kuliah waktu itu Saya pamitan gitu kan izin mau kuliah Tiba-tiba saya keintip Cetan Bang EN sama Bang Lutfi Nah disitu tertulis bahwa Bang EN mengkoordinasikan untuk ada perwakilan dari petugas BMI Untuk bisa hadir di Palu untuk membersamai paskas di Palu Nah terus Bang Lutfi kayak ini apa Menyarankan dirinya gitu kan Terus dia bilang Oh saya siap Bang kalau saya ditugaskan ke sana Kayak gitu Reaksi saya pertamanya Ya saya kayak khawatir gitu kan Pas saya baca di laptop itu Langsung tuk Ya Allah gitu kan Ternyata Emang beneran ini nih ada tugas nih Kayak gitu kan Ya udah waktu itu Kayak berusaha untuk ngenangin diri gitu kan Ya udah ada apa Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu kan Kemudian besok harinya Kan ada kayak meeting gitu kan Meeting setiap harinya di BMI Nah pada saat itu ada Bang EN juga Terus ada Ustadz Lukman dan Bang Lutfi Nah kemarin Bang EN ini kan ngumumin ternyata Perwakilan dari BMI yang pergi itu Salah satunya Bang Lutfi Nah disitu kayak bener-bener Kayak hati tuh bergetar gitu kan Gak tau kenapa Ya Allah kenapa nih kok saya kayak khawatir bener ya gitu kan Padahal biasa pun ditinggal gitu kan Ditinggal pergi Seminggu kayak gitu Tapi tuh biasa aja Nah kalau yang ini nih kayak bener-bener khawatir Takut gitu kan Takut kenapa-kenapa Karena emang Di berita pun kita tau kan Emang sering kayak Terjadi gempa susulan Kayak gitu kan Dan disitu tuh bukan cuman gempa Kayak di Lombok waktu itu Kita tau juga ada kayak tsunami Terus Apa ya namanya Likwifaksi yang tanahnya itu Bisa berputar seperti Kayak di blender gitu kan Nah jadi tuh makin was-was gitu kan Gimana kalau Memang suami saya disitu Dan tiba-tiba bener-bener ada Sejadi bencana seperti itu Kayak gitu kan Kayak gimana gitu kan Nah masa saya yang baru nikah Tiba-tiba langsung Udah gitu kan Nggak ada punya suami lagi gitu kan Makanya saya pun Selamanya sih sedih gitu kan Dengar berita itu Tapi yaudahlah Nggak apa-apa Bismillah gitu kan Ya makin terasa sedihnya gitu kan Karena emang yang kemarin Kita antar itu bener-bener teman-teman yang Siap kayak berjihad gitu Kayak bener-bener Ini loh bener-bener Sudah mewakafkan dirinya Untuk sepenuhnya Untuk bisa bantu Teman-teman disana Bener-bener berjihad Nah saya pikir pun Ya Allah gitu kan Kok saya melepaskannya Agak berat ya Pada saat itu gitu kan Kemudian melihat Salah satu tim kita Itu Bang Sandi gitu kan Beliau juga datang sama Istrinya Terus pas pamitan gitu kan Istrinya pun kayak berat juga Ngelepasnya Nangis Pelupkan gitu kan Kok kayaknya gini bener gitu kan Gak pernah-pernah gitu Selama ini kalau pamitan gitu kan Sampai Ngelihat orang yang nangis Kayak gitu kan Terus yaudah Kayak salaman seperti biasa gitu kan Kita Pulang Terus tiba-tiba Tidak ada kabar lagi gitu kan Kabarnya Besok harinya Malam gitu kan Tengah malam Saya pulang ke rumah gitu kan Kayak rasa ada yang beda gitu ya Sepi Terus Tidak seperti biasanya Kayak khawatir gitu kan Ya udah Ternyata Besok subuhnya itu kan Udah sampai di Makassar gitu ya Subuhnya itu Paginya Kalau gak salah Langsung mau berangkat ke Palu Karena Mesti transit dulu di Makassar ya kan Nah Ternyata Mamanya Bang Lutfi Gitu kan Ada WA saya Terus ngirimin Berita Youtube Channel Youtube-nya Ustadz Zulkifli Yang isinya itu Entah benar atau tidak gitu kan Berita tentang Keadaan Palu di Sekarang Dimana katanya Ini pertanda Dajjal keluar Kayak gitu kan Nah Saya pun makin takut gitu kan Ini subuh gitu kan Pas mau Sholat subuh Dapat WA ini gitu kan Ya Allah Kenapa kayak gini Benar nih gitu kan Saya pun nangis gitu kan Saya bingung Mesti jawab apa Mama Bang Lutfi gitu kan Padahal saya sendiri pun khawatir gitu kan Saya takut Ditinggal sendiri Kayak gitu Ya udah Saya coba nenangkan diri Saya istighfar Saya coba jawab Dabu gak apa-apa Insya Allah Allah yang jaga Bang Lutfi Insya Allah Disana aman Saya bilang kayak gitu Karena memang Sudah ada berita Kalau disana Sudah Tidak ada tsunami lagi Memang sering terjadi Gempas susulan Ya udah Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Bang Lutfi pun setelah itu Dia habis teleponan Sama mamanya Di Tetap Di Izinin gitu kan Mau gak mau lah Karena Bang Lutfi yang bawa Pasukan ini Semuanya gitu kan Untuk bantu teman-teman disana Masa Bang Lutfi yang mundur Kan gak mungkin Sudah di tengah jalan Ya udah Bismillahirrahmanirrahim Tetap jalan Ya udah Bang Lutfi pun bilang Tolong katanya Bantu Kuatkan ibu Ingatkan ibu Insya Allah Tidak ada apa-apa disana Insya Allah Sudah baik banyak Ya udah Disana pun saya Doakan terus Gitu kan Alhamdulillah Ternyata Mereka juga sehat-sehat disana Khawatir pastinya Gitu kan Tiba-tiba pun Saya ngeliat gitu kan Di notifikasi Kebetulan Semenjak yang ada gempa itu Saya juga follow instagramnya BMKG gitu kan Terus saya lihat Ternyata Hampir Lima ya Lima koma sekian Gitu kan Lima atau tiga Tiga koma empat Nah seperti itu Tapi yang sudah terasa juga Saya langsung telpon pada saat itu Ternyata beliau tuh tidak di tempat Tidak tempat di terasa gempanya Nah beliau lagi Di luar gitu kan Jadi tidak terasa Alhamdulillah pun Tidak ada apa-apa gitu kan Tidak ada rurun tuhan atau apa Hanya terasa Goyang aja Kayak gitu Cuman Tidak tahu kenapa ya Karena mungkin Saya pun lihat berita Saya nonton youtube Banyak sekali Hal-hal yang aneh gitu kan Dan banyak sekali Keajaiban yang Tidak disangka-sangka gitu Ada orang yang ketimpa Kayak gitu kan Terus Mikirnya udah aneh-aneh nih Tiba-tiba nanti Nelihat tangan buntung lah Kayak gitu-gitu Langsungnya Kayak kepikiran Terus tidur tuh Kayak tidak tenang Kayak Dimana-mana tuh Kayak ada tangan Atau apa Kayak gitu mikirnya Pokoknya seminggu itu Takut sekali Pesannya untuk Bang Lutfi Semoga selalu istiqomah Insyaallah Saya keluarga juga selalu mendukung Selalu mendoakan Doakan yang terbaik lah intinya Kesehatannya juga Semoga Apa yang sudah Bang Lutfi Dan teman-teman relawan lakukan Allah balas dengan balasan yang terbaik Allah jaga kita semua yang ditinggalkan Kemarin gitu kan Terus Semoga bisa terus mendebar manfaat Bagi orang banyak Dengan adanya orang yang terbantu ini Semoga bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu Dan semoga Bisa bantu banyak orang lagi Semangat terus untuk Bang Lutfi Insyaallah Istrimu selalu mendukungmu Selalu Mendukung semua pergerakan dakwamu Dan seluruh Para relawan Semoga selalu tetap semangat Selalu tetap istiqomah Relawan itu Pahlawan Dan jangan pernah berhenti untuk berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Banyak sekali Awal-awal memang ya Pelan-pelan ya Proses gitu Jadi Yang tadinya kita Kita pernah berhutang gitu Terus kita pernah terlibat Dalam hal riba gitu kan Kita tidak mau terlibat Hutang lagi Riba lagi Cukup gitu loh Suami juga Alhamdulillah Yang tadinya Ada tidak ada Tidak kemudian turun lagi Naik lagi Turun lagi gitu Jadi sekarang Stabil gitu Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Tidak kemudian turun lagi Terima kasih telah menonton